Foto Satelit Ungkap Serangan Udara Israel Obrak Pabrik Gedung Bekas Uji Coba Nuklir dan Rudal Iran Serangan udara Israel pada Sabtu 26 Oktober 2024 dilaporkan menghantam lokasi militer di Iran. Termasuk menyerang gedung bekas pengembangan senjata nuklir Iran. Peneliti Amerika mengungkapkan penilaiannya berdasarkan pada citra satelit komersial yang ia dapat dari David Albrick, mantan Inspektur Senjata PBB, dan Decker Evelet, seorang analis riset asosiasi di CNA, sebuah lembaga pemikir di Washington. Dari foto satelit itu menunjukkan bahwa Israel menghancurkan tiga bangunan di kompleks militer Iran. Di antaranya, gedung di Parchin yang disebut Taleghan II. Taleghan II digunakan untuk kegiatan pengujian selama rencana amat, program pengembangan senjata nuklir Iran yang kini sudah tidak aktif. Iran telah menghentikan program tersebut pada tahun 2003 silam. Sementara dua bangunan lain di kompleks Hojir, lokasi produksi rudal yang luas di dekat Teheran. Dengan foto satelit itu, mengungkapkan bahwa Iran menyimpan peralatan uji penting di Taleghan II. Kemungkinan Iran telah memindahkan material penting sebelum serangan Israel. Sumber menilai, serangan Israel mungkin menghambat kemampuan Iran untuk memproduksi rudal secara massal. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!